Pemirsa Super TV, berita kali ini tidak kalah menariknya dengan berita yang pertama. Berikut liputannya. Di bulan puasa kali ini, sebuah perkumpulan sepeda motor yang menamakan dirinya Bison Rider Independent Cikarang pada Sabtu sore kemarin, melakukan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu dan kaum duapa di sebuah kondok pesantren Al-Iftiroh, Kampung Rawasentul, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dalam acara tersebut, ratusan para biker dan undangan dari masing-masing klub motor ikut serta menghadiri acara buka puasa bersama, bahkan beberapa komunitas ini ada yang datang dari Bogor, Kerawang, dan Bali. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya kaget, ini maksudnya mau apa ini orang yang dengan serem-serem dengan pakaian yang gaya, yang luar biasa gitu, menyeramkan. Tetapi ketika saya tanya, saya mau berbagi Pak Haji, mau berbagi dengan anak-anak yatim yang Pak Haji asuh. Dari tahun berapa? Saya tahun 2000, kata saya gitu. Kemudian saya mau si Bak Haji, boleh enggak? Loh kenapa enggak? Siapapun yang memberikan bantuan kepada saya, saya terima. Asalkan yang bantuan itu tidak terkait dengan apapun juga, tidak ada kaitan. Kemudiannya saya terima, tanggal sekian Pak Haji saya akan datang dengan kawan-kawan semua, kata mereka. Oke, saya tunggu. Alhamdulillah, mereka datang dengan klub yang luar biasa, yang serem-serem itu, saya juga merasa bangga dan bahagia. Ketika mereka, saya mengira yang awalnya, ini hatinya itu seperti geng motor juga nih, serumah saya akan diserang juga, kata saya gitu. Ternyata mereka akan memberikan baksa kembali, luar biasa saja kami terima. Rasanya ya lumayan senang lah, bisa tambah-tambah untuk uang saku sekolah dan lain-lain, untuk keperluan lain-lain. Oh iya, saya berpikirnya klub motor itu geng motor yang menghancurkan, misalnya yang merusak lah di kalangan masyarakat. Tapi alhamdulillah, sekarang saya tahu ya, bahwa geng motor itu, bukan geng motor, tapi anak motor itu bermanfaat dan sangat baik untuk kita semua. Awalnya memang takutnya? Ya, benar-benar takut sekali ya, sama geng motor takut sekali. Akhirnya barusan atau memang sudah tahu sebut baru-barusan ini? Sudah lama tadi, sudah lama saya berpikir bahwa geng motor itu sangat merusak dan merugikan masyarakat. Tapi, dari saat ini saya tahu bahwa geng motor itu sangat baik bagi masyarakat dan berpartisipasi dalam surako atau jariah ini. Allah, 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 Allah selamat menikmati selain buka puasa bersama para biker ini juga memberikan bantuan uang kepada 57 anak-anak yatim piatu serta selamatan atas nama perkumpulan mereka para biker ini disambut oleh pentas seni dan pembacaan puisi serta marawis oleh anak-anak yatim piatu yang dipimpin langsung oleh ketua yayasan kita sebetulnya untuk persiapan baksos ini dari jauh-jauh hari ya dari satu minggu kebelakang kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya baik untuk masalah teknis, dana dan persiapan untuk kita mengunjungi pengkonformasi ke pihak yayasan kita untuk di Cikarang ya khususnya untuk Bison ada sampai kurang lebih 30-an dan kalau untuk Bison untuk umumnya itu sangat banyak sekali mungkin tidak terhitung ya sementara itu salah satu perwakilan dari Bridge Cikarang juga menjelaskan tentang berkendara yang santun dan mengenalkan tata cara berkendara yang aman di jalan raya dari Desa Jaya Mukti Kopaten Bekasi Sofian Super TV melaporkan Pemirsa Super TV berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini akhirnya saya Najla bersama kru Super TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam program berita super selanjutnya Salam Super TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton